Intro Hai nakama, apa kabar? Selamat datang di channel Anime Haki Pada video kali ini kami akan membahas beberapa deretan alasan mengapa Buggy layak menjadi Yonko selanjutnya Di spoiler terbaru 1053, begitu banyak kejutan yang diberikan oleh Oda Sensei Sebelum hiatus satu bulan dalam menggarap manga One Piece terbaru Nah, beberapa kejutan yang telah beredar di spoiler 1053 adalah Pertama, Tenku Yamahitetsu membuka topengnya di depan Robin Lalu mengungkap identitas aslinya yaitu Kozuki Sukiyaki Dan rupanya Uranus berada di negeri Wano Lalu, wajah dan kekuatan Admiral Greenbull diperiharkan Kemudian, Bonti, Luffy, Kid, dan Lau disamakan pada angka 3 miliar beri Nah, yang paling heboh dan sampai trending di Twitter adalah Pergeseran posisi Yonko Yaitu Akagami, Teach, Luffy, dan juga Buggy Mereka dinobatkan sebagai Yonko di era baru Yang menjadi pertanyaan besar di kalangan fan One Piece Bagaimana caranya Buggy bisa menjadi Yonko? Nah, kami memiliki alasan mengapa si Buggy bisa menjadi Yonko Oke, langsung saja kita bahas bersama-sama Nama Buggy melanjut sejak insiden Impel Dawn dan juga perang Marineford Apalagi, setelah menjadi Shichibukai Tak sedikit bajak laut kuat Yang akhirnya memilih untuk bergabung ke bajak lautnya Dan menjadi bagian dari Buggy Delivery Bahkan, kelompok bajak laut raksasa baru Yang di kepala Hejerudin pun dulunya Sempat tunduk di bawah organisasi Buggy Delivery Meski pada akhirnya Mereka memilih untuk pergi berlayar Setelah bergabung dengan armada besar Topi Cerami Jadi tak berlebihan Jika dibilang Buggy memiliki pengaruh penting di dunia baru Bukan tidak mungkin Organisasi Buggy Delivery ini Juga memiliki armada Yang jumlahnya bersaing dengan armada besar Topi Cerami Underworld menjadi salah satu bisnis yang menjanjikan hingga Buggy juga ikut turun terjun ke sana Doflamingo menjadi salah satu orang memiliki bisnis besar di sini Bahkan pemerintah dunia dan juga bajak laut Kaido pun berbisnis dengannya Seperti yang kita tahu, batu laut menjadi incaran pemerintah dunia Sedangkan Kaido mengincar Smile Hal inilah yang dimanfaatkan oleh Doflamingo saat itu Namun, setelah Doflamingo dikalahkan Luffy Dan berakhir di penjara Impeldon Posisi Buggy Delivery sebagai organisasi Underworld pun semakin kuat Buggy bahkan berani mengatakan Kalau mereka akhirnya memonopoli bisnis tentara bayaran Setelah asupan senjata dari publik Doflamingo tidak lagi beredar Bisa dibilang, kekuatan organisasi Buggy ini sudah diakui luas Sampai-sampai di One Piece Chapter 803 Terlihat banyak sekali telpon masuk untuk meminta tenaga bajak laut bayaran dari Buggy Delivery Dengan kata lain, daya tempur kelompok Buggy yang sekarang tidak bisa diremehkan Setidaknya di mata pemerintah dunia Salah satu hal yang membuat nama Buggy melencet adalah Fakta bahwa Buggy sempat bergabung di kapal bajak laut Goldie Roger Pengalaman berlayar di kapal legendaris dan rumor Yang mengatakan kalau Agagami dan Buggy sudah seperti saudara Sudah berhasil membuat ekspetasi pemerintah dunia terhadap Buggy menjadi lebih tinggi Nah, jika nakama masih ingat sesaat setelah perang Marineford selesai Agagami meminta Buggy untuk memberikan topi jerami yang jatuh kepada Luffy Namun, Buggy dengan memegang kerah baju Agagami Berusaha menolak hal itu Karena ia tahu persis akan menjadi incaran Admiral Tapi dengan diiming-imingi peta harta karun Maka Buggy menerima tawaran tersebut Nah, jika nakama perhatikan saat Buggy memegang kerah Agagami Terlihat biasa saja Tapi berbeda reaksi para angkatan laut Bajak laut dan juga penduduk dunia One Piece yang menyaksikan hal itu Mereka sesaat terhening Mereka beranggapan jika kekuatan Buggy cukup hebat Karena berani melakukan hal itu kepada Agagami Yang notabene-nya adalah salah satu Yonko Yang cukup disegani Dan bahkan karena Agagami juga Perang Marineford terhenti Jadi, wajar saja kalau seandainya pemerintah dunia Dan juga kebanyakan masyarakat luas Menganggap Buggy ini Setara dengan Agagami Yang merupakan salah satu bajak laut terkuat Di masa sekarang Walaupun mungkin banyak nakama tertawa membayangkan Buggy menjadi Yonko Dan meremehkannya Tapi Buggy memang dibuat oleh Oda Sensei Sebagai karakter yang banyak mendapatkan hoki Karena dalam sebuah wawancara Oda Sensei pernah menyebutkan Jika Buggy adalah penjahat favoritnya Nah, selain itu Sejak awal kemunculan Buggy Ia dianggap sosok kuat dan berpengaruh Ya, karena rangkaian kebetulan dan kesalahpahaman Di Impel Don hingga di Perang Marineford Karenanya Dalam situasi kacau Bukan tidak mungkin Buggy justru naik ke posisi Yonko juga Karena salah paham Dan juga Karena hoki Tentu saja Sarat terpenting supaya Buggy bisa menjadi Yonko Sepenuhnya adalah Buggy harus lolos dulu Dari kepungan angkatan laut Yang memburu mereka setelah jabatan Shichibukai Dihapuskan Agak sulit membayangkan Buggy bisa lolos dari tentara angkatan laut Yang dipimpin oleh seorang Vika Admiral Tapi mungkin Buggy berhasil kabur Dengan mengorbankan anak buahnya Seperti yang ia rencanakan Dan tentunya Faktor hoki juga akan membuat Si manusia badut ini Akan lolos dari angkatan laut Dengan mudah Saat ini Kami penasaran bagaimana reaksi Buggy Melihat dia dinobatkan Menjadi salah satu Yonko Tentu kami yakin Ia akan sangat terkejut Dan semakin dikagumi oleh anak buahnya Bahkan ia bisa saja Dengan statusnya sebagai Yonko Banyak bajak laut kuat Yang ingin bergabung Dengannya Untuk menjadi bagian dari Divisi bajak laut Buggy Kemudian Dengan statusnya sebagai Yonko Apakah nilai bonti Buggy Juga akan naik drastis Karena Di spoiler One Piece chapter 1053 Pada hari ini Belum diperlihatkan Nilai bontinya Ya Mungkin saja Di spoiler 1053 Versi lengkapnya Atau bahkan Di chapternya Akan diperlihatkan Nilai bonti Buggy ini Tapi jika tidak Bisa jadi Nilai bonti Buggy Masih tetap Versi lama Nah bagaimana Menurut nakaman semua Apakah bagi layak Menjadi salah satu Yonko Atau tidak Terima kasih telah menonton